Siapkan dulu pakan-pakan nya yaitu yang pertama kertas manila ataupun kertas karton kemudian selanjutnya ada cat, ini nanti akan mewarnai kulisnya selanjutnya ada klik sebagai pegangannya ataupun perangkatnya kemudian gunting ini juga berkumpul sebagai pemotong dari kertasnya kemudian ini konsolasi nya ini kita gunakan supaya polis yang lebih kuat kita gunakan lagi berapa bagian dan selanjutnya setelah ketatnya kita potong seperti ini dan selanjutnya kita potong seperti ini dan selanjutnya kita potong seperti ini seperti ini potongnya kita potongnya biar rapi ini kalau sudah kita gunakan rekan ini yang pertama kita potongnya dan yang pertama kita akan buat Atau 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. ini kita sudah buat 3 buah gunsnya ini ini sudah dapat kita gunakan di lapangan seperti ini maka kita dapat kita gunakan untuk berbagai macam alang-alangga di sekolah ini gunanya seperti ini balik lagi ini pun yang sudah kita buat dari kertas karton tadi simple bukan? simple sekali memang gampang cara membuat guns dari media-media ataupun barang bekas terima kasih terima kasih